Tak hanya di Jakarta, di Surabaya pun, perayaan HUT Transmedia juga berlangsung Semarang. Ratusan undangan memenuhi kantor Biro Transmedia Jawa Timur untuk ikut memberikan ucapan dan menyemarakan acara. Bagaimana kemeriahan acara yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Siafullah Yusuf ini? Berikut liputannya. Semarang Open House, perayaan Hari Ulang Tahun Transmedia ke-15 di Biro Jawa Timur sudah terasa satu jam sebelum acara dimulai. Sejumlah relasi Transmedia Jatim sudah berdatangan ke kantor Biro Jatim untuk memberikan ucapan selamat. Open House semakin istimewa saat Wakil Gubernur Jawa Timur, Siafullah Yusuf, dan Kapol Restabes Surabaya, Komispol M. Iqbal, turut hadir dan memberikan pesan dan kesan. Saya merasa berterima kasih karena Transmedia, satu grup ini, telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Jawa Timur terutama. Ya, baik itu berupa kritik, saran, peristiwa-peristiwa, berita-berita yang membuat kita bisa cepat mengambil. Keluarga besar Kores Tabes Surabaya mengucapkan selamat tahun yang ke-15 kepada Transmedia Group. Semoga tetap jaya, mengawal proses kedewasangan di negeri yang kita cintai. Suasana Open House semakin meriah ketika semua relasi berfoto dan dilanjutkan dengan acara ramah tamah sembari menikmati berbagai sajian kuliner tradisional khas Jawa Timur. Salah satunya adalah nasi talam bebek Putri Madura sebagai menu pembuka dalam syukuran Open House hari ulang tahun Transmedia kali ini. Tak kalah hebohnya, kalah aneka kue ulang tahun menghiasi di meja biru Surabaya sebagai bentuk ucapan selamat dari relasi. Selamat ulang tahun Transmedia ke-15. Semoga makin dekat di hati pemirsaannya karena Transmedia is you. Eka Rimah, Surabaya Terima kasih. Terima kasih.